Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Bormalam Kali ini saya akan membagikan satu cerita Dari salah seorang narasumber Dia mempunyai suatu pengalaman Saat dia pulang mengantarkan sayuran Dari salah satu pasar indu Saat pulang ini Dia harus melewati Salah satu jalanan yang dianggap angker Dan disitulah Dia mengalami Hal yang cukup menakutkan Bagaimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa Sebelum lanjut Ke ceritanya Kalian klik dulu tombol subscribe-nya Oke? Nah, kita mulai Ke ceritanya Sore itu selepas asar Saya mulai mengendarai kendaraan saya Untuk menuju petani Di beberapa desa Pekerjaan saya yaitu Sebagai bandar sayuran Atau pengapul sayuran Yang mengambil dari para petani Di tiap desa Dan mengirimkannya Ke salah satu pasar induk Di daerah Joko Barat Kebetulan Sore itu Saya berangkat sendirian Biasanya saya ditemani oleh adik saya Namun hari itu Kebetulan Adik saya sedang ada keperluan keluar kota Mau tidak mau Saya harus berangkat sendiri Setelah mengendarai kendaraan saya Saya mulai mendatangi Petani yang kebetulan Dekat di desa saya Terlihat hasil panennya Sudah ia siapkan Setelah saya timbang Hasil panennya Saya langsung bayar Dan menaikannya ke atas mobil Begitu seterusnya Sampai ke beberapa petani Hingga Kalau tidak salah Mungkin sekitar Pukul setengah enam Saya baru selesai Di petani terakhir Mengambil hasil panennya Karena waktu Mau mendekati maghrib Saya sempatkan dulu Buat istirahat Sambil berbincang-bincang Dengan petani tersebut Setelah Ajan isa Saya mulai Melanjutkan keperjalanan saya Langsung menuju Salah satu pasar induk Yang ada di Jawa Barat Perjalanan dari tempat saya itu Mungkin memakan waktu Kurang lebih sekitar dua jam Sehingga perjalanan santai Pada waktu itu Hujan mulai turun Memang tidak terlalu deras Namun cukup Untuk membuat Suasana menjadi sunyi Dan membuat orang Enggan untuk keluar rumah Ya termasuk saya juga Walaupun di dalam mobil Dengan cuaca Seperti itu di luar Rasanya Kalau tidak karena butuh Saya malas untuk Menjalankan kendaraan saya Menuju pasar induk tersebut Sempat berpikir Untuk mengantarkannya besok saja Namun Karena permintaan Dari langganan saya Di salah satu lapak Di sana Mengharuskan saya Harus berangkat malam itu Mau tidak mau Saya pun lalu menjalankan Kendaraan saya Menuju pasar tersebut Terlihat Sepanjang jalanan Memang cukup sepi Hanya beberapa Kendaraan yang terlihat Berlalu lalang Dan ditambah memang Rute yang saya Harus lewat ini Memang terbilang Cukup sepi juga Memang banyak Rumah-rumah penduduk Yang ada Namun Karena rutenya Terbilang rute Kepedesahan Jadi ketika Sudah selepas Isa Ditambah dengan Cuaca seperti ini Jadi sepertinya Orang sepi Sepi di luar Enggak untuk keluar Singkat cerita Sekitar Pukul Sembilan malam Saya sampai Di salah satu Pasar induk tersebut Saya langsung Memarkirkan Mobil saya Di depan Lapak Langganan saya Terlihat Beberapa pegawai Dari lapak Sayuran tersebut Mereka Lalu menghampiri Mobil saya Dan menurunkan Sayuran yang saya Bawa Di belakang Mobil bak saya Kebetulan Mereka memang Sudah hafal Bahwasannya Saya sudah menjadi Langganan Pemasok Lapak tersebut Saya lalu turun Menghampiri Pemilik lapak tersebut Sambil mengobrol Tentang harga Sayuran Untuk sekarang Setelah ditimbang Pemilik tersebut Lalu membayar Sejumlah sayuran Yang memang Saya bawa tersebut Terlihat Suasana di luar Hujan Masih Terus saja turun Karena merasa Lapar Saya pun Menghampiri Salah satu Warung makan Yang kebetulan Ada di pojokan Pasar Induk Tersebut Warung makan Ini memang Sudah menjadi Langganan saya Setiap kali Saya Memasok barang Ke pasar Induk Di sini Saya pasti Mensempatkan Untuk makan Atau sekedar Ngopi Di warung ini Singkat ceritanya Setelah saya Selesai makan Dan ngopi Saya mulai Memasuk Masuk ke mobil Saya kembali Ada perasaan Enggan untuk pulang Entah kenapa Mungkin karena Melihat Cuaca yang Masih saja Hujan Dan tak kunjung Redang Ditambah Mungkin karena Dalam perjalanan Saya hanya Sendirian Ditambah lagi Rute yang Saya harus Lewati Memang Benar-benar Sepi Saya sempat Berdiam dulu Keberapa saat Sebelum Mulai Melajukan Mobil saya Untuk Menghilangkan Sepi Di sepanjang Perjalanan Saya mulai Menyalakan Musik Di mobil saya Untuk menemani Sepanjang Perjalanan Terlihat Di jalanan Mobil Mulai terlihat Jarang Dan saat Saya sudah Melewati Kota Dan mulai Memasuki Jalanan Desa Maaf Bukan Jalanan Desa Jalanan Sepi Yang di Kanan Kirinya Terlihat Banyak Pepohonan Bahkan Di kirinya Terlihat Ada Seperti Lembah Ata jurang Yang cukup Dalam Jadi Kalau Saya Mengendarai Mobil Tidak Hati-hati Atau Salah Dalam Mengenali Rute Bisa-bisa Patah Akibatnya Terlihat Di luar Hujan Mendadak Turun Lebih Deras Saya Bawa Kendaraan Mulai Melajukannya Cukup Pelan Karena Khawatir Dengan Situasi Jalanan Cukup Jauh Saya Melewati Rute Tersebut Hingga Akhirnya Saya Keluar Dari Perbatasan Kabupaten Tersebut Masih Terlihat Ada Beberapa Rumah Di Pinggiran Jalan Walaupun Memang Tertampak Ada Orang Yang Diluar Sana Setelah Melewati Perkampungan Yang Lumayan Cukup Panjang Akhirnya Saya Mulai Memasuki Lagi Salah Satu Jalur Yang Memang Cukup Sepi Bahkan Orang Bisa Bilang Bahwa Jalur Ini Cukup Menyeramkan Karena Menurut Kabar Angin Banyak Pengendara Yang Melewati Jalan Ini Ketika Malam Hari Sendirian Mereka Banyak Menemui Makhluk-Makhluk Yang Takasat Mata Kadang Ada Mendadak Perempuan Yang Menyebrang Jalan Dan Ketika Kita Berhenti Atau Misalnya Mengerem Dekat Perempuan Tersebut Mendadak Perempuan Itu Hilang Ter Terjarang Terkadang Ada Seperti Sesosok Ular Yang Cukup Besar Menurut Kabar Angin Saking Besarnya Dan Panjang Bahkan Pengendara Mobil Ini Harus Bertiam Cukup Lama Sehingga Ular Ini Melewati Jalanan Tersebut Banyak Cerita Cerita Yang Seperti Itu Yang Bertebaran Di Luar Sama Dan Kabar Angin Itu Mulai Memenuhi Pikiranku Rasa Takut Mulai Hingga Saat Di Tengah Perjalanan Tepatnya Di Sebelah Kiri Ada Salah Satu Lapak Atau Warung Dari Kayu Yang Memang Sudah Tutup Di Depannya Aku Melihat Ada Salah Satu Wanita Dia Sepertinya Sedang Berteduk Di Sana Dia Melambaikan Tangannya Memperhentikan Mobil Saya Tadinya Saya Enggan Untuk Berhenti Namun Entah Kenapa Ketika Mulai Mendekati Sosok Tersebut Mendadak Kaki Saya Seperti Reflek Menginjak Rem Mobil Saya Otomatis Mobil Langsung Berhenti Tepat Di Depan Wanita Tersebut Karena Sudah Tanggung Berhenti Aku Sepat Melihat Dulu Sosok Perempuan Itu Sampai Kulihat Ke Kakinya Ternyata Kakinya Menapak Di Tanah Saya Lalu Membuka Kaca Mobil Saya Mau Kemana Neng Maaf Pak Saya Boleh Numpang Tadi Angkutan Umum Yang Saya Kendarai Gak Sampai Ketampas Saya Diturunin Disini Saya Nunggu Ojek Yang Lewat Gak Ada Oh Memang Pulangnya Ke Mana Neng Ke Desa A Pak Oh Yaudah Atuh Kebetulan Amang Juga Mau Ngelewat Ke Desa A Oh Yaudah Atuh Berarti Satu Jalan Boleh Saya Numpang Mang Yaudah Boleh Naik Ucap Terlihat Paras Wanita Itu Cukup Cantik Pakaiannya Yang Merah Serta Rocknya Yang Coklat Atau Bisa Dibilang Hampir Mirip Ke Sampi Setelannya Ini Hampir Mirip Seperti Wanita Zaman Dulu Namun Aku Tak Mempertanyakan Penampilannya Namun Itu Cukup Ani Karena Di Waktu Kui Itu Orang Yang Memakai Setelan Itu Hanya Mungkin Orang Orang Yang Sudah Tua Perempuan Itu Lalu Naik Sambil Membawa Salah Satu Tas Aku Lalu Menjalankan Kendaraan Saya Terlihat Perempuan Itu Cukup Ramah Juga Sepanjang Perjalanan Saya Mengobrol Dengan Perempuan Tersebut Diketahui Namanya Adalah Mariati Katanya Dia Habis Dari Salah Satu Kota Namun Mobil Yang Dikendarainya Itu Penumpangnya Hanya Tinggal Dia Sendiri Karena Kalau Rute Mobil Itu Ditamatkan Atau Misalnya Dilajukan Kekota Tujuh Ketepat Yang Akan Dituju Oleh Mariati Ini Mungkin Secara Bahan Bakar Pasti Tidak Masuk Hitungan Jadi Mariati Ini Katanya Diturunkan Disini Saya Sempat Ada Perasaan Kenapa Sopira Angkutan Itu Bisa Setegak Ini Menurunkan Perempuan Di Jalanan Sepi Kenapa Tidak Diturunkan Saja Di Tempat Yang Agak Ramai Bagaimana Kalau Ada Tindak Kriminal Sempat Ada Pikiran Itu Di Kepala Saya Cukup Lama Saya Mengobrol Dengan Mariati Tanpa Sadar Saya Sudah Mulai Mendekati Salah Satu Tempat Yang Memang Disebutkan Oleh Mariati Ini Kebetulan Desa Desa Disebutkan Oleh Mariati Ini Dengan Tempat Tinggal Saya Mungkin Berbeda Tiga Kecamatan Atau Kehalang Tiga Kecamatan Jadi Setidaknya Saya Agak Hapal Rute Kesini Ketika Sudah Mulai Memasuki Desa Mendadak Ada Sebuah Kabut Tebal Yang Menutupi Jalan Karena Memang Saya Juga Tidak Aneh Situasi Di Desa Ini Atau Misalnya Di Wilayah Sini Ketika Hujan Atau Pas Pagi Hari Pasti Suka Ada Kabut Yang Luruh Jadi Aku Anggap Waktu Itu Bukan Hal Yang Tak Laj Aku Mulai Melajukan Mobilku Dengan Pelan Karena Jarak Pandang Atau Lampu Sorot Mobilku Tidak Bisa Menembus Cukup Panjang Mungkin Ada Sekitar Sepuluh Sampai 15 Menit Kabut Itu Terus Menutupi Jalanan Hingga Akhirnya Ketika Saya Keluar Dari Kabut Tersebut Saya Melihat Suatu Tempat Yang Cukup Asing Padahal Jelas Jelas Saya Hapal Daerah Ini Hampir Jalanan Di Kanan Kirinya Saya Hapal Karena Memang Saya Sering Melewati Jalanan Ini Pak Di depan Belok Kiri Saya Tambah Melok Bagaimana Tidak Karena Setahu Saya Di Rute Ini Hanya Ada Pepohonan Atau Kebun Kebun Yang Kosong Tak Ada Pemukiman Seperti Kerbau Yang Dicocok Hidungnya Saya Mengikuti Perintah Wanita Itu Membelokan Mobil Kearah Kiri Terlihat Gapura Dari Gang Tersebut Disusun Oleh Bata Merah Tanpa Atas Hanya Ada Pilar Di Kanan Kiri Itu Juga Cukup Aneh Namun Entah Kenapa Aku Seperti Tak Bisa Menolak Dari Perintah Wanita Tersebut Cukup Jauh Aku Menyusuri Jalanan Di Dalam Gang Tersebut Terlihat Di Kanan Kirinya Banyak Bangunan Dari Kayu Dan Bambu Padahal Jelas Setahu Saya Disini Tidak Ada Pemukiman Apa Ini Daerah Yang Baru Aku Lewati Tapi Seminggu Yang Lalu Aku Lewat Kesini Perasaan Disini Hanya Perkebunan Apa Karena Aku Memang Tak Masuk Kedalam Banyak Pertanyaan Di pikiran Masih Jauh Neng Ucap Enggak Pak Di depan Di ujung Itu Rumah Yang paling Ujung Terlihat Rumah Panggung Yang lumayan Cukup Besar Di depannya Terlihat Ada seorang Kakek-kakek Yang sedang Duduk Di sebuah Kursi Aku Aku Lalu Berhenti Di depan Rumah Tersebut Terlihat Kakek Itu Lalu Bedir Mang Mampir Dulu Masih Hujan Ini Sekalian Saya Mau Ucapin Terima kasih Juga Udah Nganterin Nanti Saya Siapin Makanan Ah Saya Mau Langsung Pulang Aja Neng Udah Disini Aja Entah Kenapa Saya Seperti Tidak Bisa Menolak Lagi Ajakannya Saya Lalu Mengikuti Ke Depan Rumah Tersebut Siapa Ini Neng Ucap Kakek-kakek Yang ada Di depan Rumah Tersebut Maaf Saya Karyo Oh Iya Pak Ini Kak Mang Karyo Tadi Nganterin Saya Tadi Diturunin Sama Anggutan Di Tengah Jalan Oh Yaudah Malam Sekarang Nginep Dulu Aja Disini Besok Pagi Baru Pulang Ya Makasih Bah Tadinya Pengen Langsung Pulang Jangan Mending Nginep Disini Ya Kalian Temenin Seneng Abah Kebetulan Mau pergi Dulu Lihat Bebek Di sawah Ya Kasihan Kasihan Seneng Sendirian Disini Sekalian Kamu Temenin Wah Gak Enak Bah Apalagi Abah Gak Ada Nanti Kata Orang Gimana Lagian Saya Saya Baru Ketemu Saat Masih Eneng Baru Kenal Juga Masa Tau Tau Ditinggal Di Rumah Sendirian Gini Wah Gak Enak Wah Ucapku Merasa Gak Enak Memang Secara Logika Juga Ada Yang Ganjil Bagaimana Tidak Salah Satu Orang Tua Meninggalkan Anak Perempuannya Yang Baru Kenal Dengan Seorang Laki Laki Begitu Saja Itu Sesuatu Yang Tidak Lajim Bagi Saya Namun Karena Terus Memaksa Akhirnya Saya Mengiakkan Awalnya Saya Enggan Untuk Masuk Ke Rumah Saya Hanya Duduk Saja Di Dalam Udah Masuk Aja Nak Karyo Dingin Di Luar Tuh Masih Hujan Abah Memang Lihat Bebeknya Dimana Bah Ucap Dekor Di sebelah Sana Kamu Masuk Aja Kedalam Ya Ucap Abah Tersebut Saya Lalu Masuk Dan Duduk Di Kursi Di Kursi Tamu Terlihat Di Dalam Bangunannya Memang Bukan Bangunan Mungkin Boniturnya Memang Semuanya Dari Kayu Ada Dua Kamar Di Dalam Mariyati Lalu Masuk Kedalam Dapur Dan Kembali Keluar Dengan Membawakan Segelas Kopi Makasih Neng Gak Usah Repot Repot Udah Gak Apa Apa Mang Saya Yang Makasih Udah Mau Kantar Saya Oh Setelah Cukup Berbalasa Basi Mariyati Lalu Masuk Kedalam Kamar Bang Nanti Nunggu Abah Aja Dulu Tiduran Aja Dulu Di kamar Enggak Mamang Disini Aja Di kursi Sambil Nunggu Abah Pulang Nanti Biar Ngobrol Sama Abah Neng Kalau Mau Istirahat Istirahat Aja Yaudah Tapi Kalau Misalnya Amang Mau Tidur Di kamar Neng Aja Eh Enggak Ngapain Neng Ucaku Karena Memang Aneh Juga Kok Perempuan Bisa Segampang Itu Aku Yang Memang Dibesarkan Di lingkungan Yang Cukup Menjaga Norma Dan Tata Krama Kepada Perempuan Rasanya Tabu Saja Ditawari Seperti Itu Oleh Perempuan Yang Baru Saya Kenal Ada Perasaan Ingin Cepat Cepat Pulang Perasaan Tidak Enak Terus Mengelayuti Diriku Setelah Kopi Saya Habiskan Entah Kenapa Mata Saya Medadak Cukup Berat Saking Berat Tanpa Sadar Saya Tertidur Di Bangku Kursi Tampun Sambil Duduk Hingga Entah Pukul Berapa Tepatnya Saya Mulai Terbangun Merasakan Sesuatu Yang Panjang Yang Bahkan Menyentuk Baju Aku Lalu Membuka Mataku Yang Terasa Memang Sangat Berat Dan Masih Cukup Namun Alangkah Terkejutnya Ketika Aku Membuka Mataku Karena Ketika Aku Membuka Mataku Tepat Di Sebelah Diriku Ada Sesosok Perempuan Dari Pakainya Aku Lihat Seperti Pakaian Yang Dipakai Oleh Mari Namun Dari Wajah Wajahnya Cukup Berbeda Karena Terlihat Dari Wajahnya Yang Cukup Menyeramkan Matanya Yang Merah Seperti Dan Wajahnya Yang Terlihat Mengelupas Dan Hampir Hancur Serta Tangannya Yang Seperti Terbakar Sotak Aku Lalu Meloncat Ke Pinggir Sisi 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 Mahan Disini Sisi Sisi Astagfirullahaladzim Allah Akbar Mendengar Aku Berucap Seperti Sosok Sosok Itu Mundur Telat Dari Sorot Matanya Terlihat Ia Lalu Memancarkan Petapannya Seperti Marah Disini Saja Mang Suaranya Mendadak Berubah Dari Suara Perempuan Mendadak Seperti Suara Laki-laki Aku Sempat Mundur Beberapa Langkah Sosok Itu Sepertinya Menjaga Jarak Dengan Aku Lalu Membuka Pintu Lalu Lalu Lari Keluar Tampak Suasana Seperti Berupa Kubuk Kayu Tersebut Seperti Berada Di Tengah Hutan Atau Perkebunan Aku Menengok Kesana Sini Tak ada Siapa-siapa Sosok Itu Mulai Keluar Dan Memanggil Namaku Lagi Ini Aku Lalu Berlari Sekencang Mungkin Meninggalkan Tempat Tersebut Aku Tak Melihat Mobilku Ada Dimana Sepertinya Mobilku Hilang Kemana Namun Aku Tak Memikirkan Mobil itu Dulu Karena Aku Tahu Ada Setan Di Belakang Yang Sedang Mengejar Kulihat Sesok Itu Hanya Melambaikan Tangannya Di Depan Rumah Aku Lari Sekencang Mungkin Hingga Aku Menabrak Sesuatu Di Depan Ketika Aku Melihat Kedepan Alangkah Terkejutnya Dengan Apa Yang Kulihat Karena Kulihat Ada Sesosok Laki Tua Dengan Dengan Wajahnya Yang Hancur Dengan Tulang Tangan Yang Terlihat Patah Murutnya Mulai Mengangal Dan Terlihat Dari Mulut Rahangnya Seperti Memang Rahangnya Patah Sebelah Karena Ketika Dia Membuka Bulutnya Murutnya Terbuka Lebar Sebelah Mau Kemana Disini Saja Temanin Kita Allahuakbar Astagfirullah Ladim Lailah Lailah Ucapku Sesok Itu Entah Kenapa Ia Lalu Berhenti Di Depan Di Depanku Tidak Berani Mendekat Namun Di Belakang Sik 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 Kulihat Hantu Perempuan Yang Ada Di Rumah Tersebut Mulai Merangkak Mendekatiku Kembali Entah Kenapa Doa Dan Asma Allah Yang Asalnya Bisa Aku Sebutkan Entah Kenapa Sepertinya Kehalang Dengan Rasa Takut Aku Kelu Untuk Menyebutkannya Karena Rasa Takut Yang Sudah Berlebihan Akhirnya Aku Langsung Tak Sadarkan Dibu Besoknya Sayup Sayup Karena Cahaya Dari Mentari Yang Menyoroti Mataku Akhirnya Aku Mulai Terbangun Aku Langsung Duduk Dan Bediri Aku Melihat Sekeliling Dan Sangat Kaget Bagaimana Tidak Aku Berada Di Atas Kuburan Bukan Seperti Kuburan Kuburan Itu Hanya Ada Dua Kuli Acak Kelilingnya Hanya Sebuah Kebun Kebun Yang Hampir Tata Urus Kulihat Tak Jauh Dari Situ Mungkin Ada Jarak Sekitar 50 Meter Mobil Ku Berdiri Sedang Terparkir Di Balik Semak 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 Aku Sempat Berdiam Dan Mengingat Kejadian Tadi Malam Dan Saat Kulihat Tulisan Di Batu Nisan Tersebut Walaupun Tulisannya Sudah Tidak Terlalu Jelas Namun Kulihat Ada Nama Mariati Dan Di Sebelahnya Memang Tak Ada Tulisan Hanya Ada Huruf S Di Depan Batu Nisan Huruf Kebelakangnya Sudah Tak Terlihat Aku Lalu Mundur Dan Mendekati Mobilku Dan Ketika Aku Lihat Ruth Di Jalan Yang harus Aku Lewat Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Mungkin Bagaimana Tidak Karena Tempat Dimana Aku Dan Mobilku Berada Itu Tempat Yang Cukup Tinggi Bahkan Aku Tidak Melihat Ada Jalan Yang Bisa Dilalui Oleh Mobil Dan Aku Tidak Melihat Juga Ada Bekas Mobilku Yang Melewati Jalanan Itu Tapi Kenapa Mobilku Bisa Terparkir Disini Aku Bingung Karena Harus Minta Tolong Minta Tolong Siapa Kulihat Ponselku Sudah Mati Karena Memang Kemarin Sebelum Berangkat Salahnya Aku Tidak Mengecas Baterai Ponselku Karena Dalam Kebingunganku Terberapa Lama Ada Satu Orang Bapak Bapak Yang Sedang Mencari Rumput Ia Lalu Menghampir Ia Kang Kenapa Kok Bisa Disini Seperti Mendapatkan Sesetah Harapan Aku Lalu Menghampiri Bapak Bapak Tersebut Aku Lalu Menceritakan Apa Yang Aku Alami Tersebut Oh ya Sudah Pak Nanti Saya Minta Tolong Berapa Warga Dulu Supaya Mobil Bapak Bisa Diturunkan Si Bapak Itu Lalu Pergi Meninggalkanku Yang Masih Terdiam Disitu Mungkin Ada Sekitar 20 Menitan Si Bapak Itu Pergi Dia Datang Beramai Ramai Dengan Beberapa Warga Mungkin Ada Sekitar 10 Orang Yang Pak Maaf Ngerepotin Iya Gak Apa Sudah Turunin Dulu Aja Mobilnya Biar Gampang Bapak Bapak Itu Lalu Membawa Membuat Jalur Supaya Mobil Bisa Turun Dengan Meratakan Tanah Yang Tinggi Tersebut Dengan Canggul Prosesnya Cukup Lama Juga Hampir 2 Jam Lebih Mereka Membuat Rute Dan Bisa Turun Dan Berada Di Jalan Karena Memang Tidak Enak Saya Sempatkan Dulu Untuk Menghampiri Rumah RT Dan Menjamu Para Warga Yang Memang Tadi Membatu Saya Karena Karena Saya Tidak Enak Harus Langsung Pulang Begitu Saja Setelah Mereka Membantu Saya Tanpa Mereka Tidak Mungkin Juga Mobil Saya Bisa Diturunkan Kenapa Pak Kok Bisa Gitu Iya Tadi Malam Kan Saya Ketemu Satu Perempuan Tuh Di Pas Jalanan Di Daerah C Oh Terus Ya Terus Minta Diantar Kesini Saya Kan Tinggal Ya Mungkin Gak Terlalu Jauh Disini Di Desa Oh Di Desa Sate Iya Disini Sudah Gak Aneh Maksudnya Iya Cuman Kalau Buat Kejadian Mobil Baru Pertama Kali Memang Biasanya Gimana Kalau Motor Sering Pak Salah Satu Warga Itu Menjawab Iya Bahkan Sampai Pernah Ditemuin Duh Motor Dimana Orbannya Dimana Bahkan Ketika Dibangunkan Juga Orangnya Seperti Gak Bisa Bangun Pak Sampai Dibawa Ke Ustadz Didoa Doain Baru Bisa Bangun Oh Kejadiannya Hampir Sama Sama Bapak Emang Kok Kok Itu Ada Makam Disitu Pak Dua Memang Gak Di Pemakaman Umum Di Makam Oh Enggak Dulunya Itu Jadi Ada Satu Rumah Kayu Disitu Memang Ditinggalin Oleh Salah Satu Ambang Desa Bisa Dibilang Dulunya Itu Dan Salah Satu Ayahnya Disitu Nah Kebetulan Suatu Malam Mungkin Ada Orang Yang Memang Suka Dan Ditolak Oleh Perempuan Itu Akhirnya Dia Datang Dan Ngebunuh Si Perempuan Itu Rumahnya Langsung Dibakar Nah Mayat Si Bapaknya Ditinggalin Disitu Nah Mayat Si Perempuannya Dibuang Di Jalur C Itu Emang Sudah Cukup Lama Ada Ceritanya Mungkin Sekitar 15 Tahun Yang Dulu Namun Masih Sering Kejadian Biasanya Sasarannya Rata Rata Perlaki Laki Oh Gitu Ya Pak Rt Ya Makanya Nggak Aneh Kalau Ada Kejadian Kayak Gitu Ya Tiap Bulan Kadang Ada Satu Dua Yang Kejadian Disini Apalagi Kalau Malam Malam Habis Hujan Yang Cukup Panjang Udah Bahkan Pernah Yang Ada Kejadian Ya Allah Alam Tapi Katanya Ada Beberapa Orang Yang Pernah Ngalam Dia Sampai Balik Lagi Kesini Untuk Gimana Ceritanya Jadi Katanya Si narasumber Kata Si Pelaku Yang Ngalam Ini Dia Ketika Pulang Juga Dari Sini Di Rumah Dia Terus Didatangi Cewek Itu Teror Sampai Seminggu Lebih Waduh Makanya Dia Kesini Lagi Katanya Dihabis Dari Dukun Atau Orang Spiritual Kayak Gitulah Katanya Harus Nyimpen Bunga Apalah Gitu Katanya Dimakam Ini Saya Saya Gak 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 Gitu Gak Gitu Gimana Pak Kalau Ngedatangi Saya Nanti Malam Alah Yang Yakin Aja Ah Jangan Takut Cuma Kayak Gitu Takut Si Enggak Cuma Malu He Aku Cepat Bercanda Untuk Mencairkan Suasana Cukup Lumayan Saya Ngobrol Dengan Mereka Selepas Juhur Saya Memutuskan Untuk Pulang Tak Lupa Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Para Warga Di Sana Yang Membantu Menurunkan Mobil Saya Saya Lalu Pulang Ke Rumah Kebetulan Saya Memang Belum Berkeluarga Saya Tinggal Sendirian Di Rumah Adik Saya Sudah Mempunyai Rumah Sendiri Kebetulan Memang Adik Saya Sudah Nikah Lebih Dulu Ketika Saya Datang Tak Berapa Lama Mungkin Sekitar Setengah Jaman Adik Saya Mulai Menghampiri Saya Ke Rumah A Dari Mana Aja Kok Baru Pulang Nomor Saya Ada Telepon Di Angkat Angkat Aku Lalu Menceritakan Kejadian Tersebut Ke Adik Saya Waduh Yang Bener Ah Iya Ah Jadi Kepikiran Nanti Malam Gimana Mau Adik Temenin Ah Wah Jangan Gimana Kata Anak Istrimu Masa Nemenin Ah Udah Biarin Aja Ke Aula Enggalah Jadi Pulakan Disini Rumahnya Agak Rapet Kalau Ada Apa Apa Nanti Ah Teriak Teriak Aja Enggak Tenggak Tenang Aja Menjar Adik Mencadai Singkat Cerita Malam Tiba Selepas Tisa Setelah Saya Menulaikan Selat Tisa Entah Kenapa Ada Mulai Perasaan Tidak Enak Yang Mengantui Perasaan Saya Rasa Takut Dan Rasa Trauma Tentang Yang Aku Alami Tadi Malam Itu Terbayang Bayang Di Kepala Saya Saya Lalu Duduk Di Teras Rumah Sambil Menikmati Segelas Kopi Dan Sebatang Rokok Sampai Mungkin Sekitar Pukul Setengah Sembilan Malam Mendadak Hujan Mulai Turun Kembali Aku Rasanya Ingin Cepat Masuk Ke Rumah Namun Entah Kenapa Ada Perasaan Takut Untuk Memasuk Ke Dalam Rumah Itu Hingga Pukul Sembilan Malam Akhirnya Aku Mulai Masuk Kedalam Rumah Setelah Sampai Di Kedalam Kamar Mataku Seperti Enggan Untuk Menutup Tertutup Di Bayanganku Kamar Mendadak Aku Mendengar Mobilku Seperti Menyala Di Dalam Garasi Tet Tet Sontak Aku Terbang Dan Berlari Ke Garasi Kebetulan Garasi Saya Berada Di Pinggi Rumah Jadi Tengang Tak Ada Jalan Untuk Langsung Masuk Rumah Jadi Depannya Ditutup Oleh Loringdor Ketika Saya Buka Loringdor Tersebut Di Dalam Mobil Aku Melihat Ada Sosok Mariyati Yang Sedang Menyeringai Di Bangku Supna Ia Tertawa Dan Melambaikan Lambai Tangannya Otomatis Aku Langsung Melong Aku Lalu Mundur Beberapa Sebelum Sempat Aku Berlari Kakiku Seperti Dipegang Sesuatu Aku Terjatuh Dan Ketika Aku Lihat Sosok Mariyati Yang Tadinya Ada Di Dalam Mobil Sekarang Ia Sedang Berada Di Belakangku Dan Memegang Kakiku Ia Tak Berucap Apa- Hanya Menyeringai Dan Memegang Kakiku Astagfirullah Allah Setelah Berucap Seperti itu Sosok Mariyati Mulai Melepaskan Pegangannya Sotak Aku Langsung Berlari Menuju Rumah Adikku Padahal Entah Entah Kenapa Jelas Jelas Di pinggir Ada Rumah Tetanggaku Tapi Entah Karena Takut Atau Panik Aku Malah Memilih Rumah Adikku Yang Lumayan Jauh Dari Rumahku Ada Mungkin Sekitar 300 Meter Dari Rumahku Tersebut Aku Lalu Berlari Sekencang Mungkin Di Tengah Guyuran Air Hujan Dan Konyolnya Lagi Ternyata Sosok Mariat Itu Terus Mengikutiku Dari Belakang Sambil Melayang Layang A A A Tunggu A Terih Kedengar Dengan Jelas Suaranya Yang Cukup Menyeramkan Astagfirullah Ladim Aku Berlari Cukup Kencang Hingga Akhirnya Aku Sampai Di Depan Rumah Adikku Tanpa Bahasa Bahasi Aku Lalu Megedur Pintu Depan Rumah Adikku Dek 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 Tolong Dek Tolong Arnat Teriak Suaraku Yang Cukup Keras Terdengar Oleh Tetangga Juga Mereka Lalu Keluar Dan Melihat Melihat Wajahku Yang Panik Dan Sawan Mereka Lalu Menghampiriku Adikku Langsung Keluar Ada Apa Medadak Aku Seperti Gagap Berwicap Ada Ada Setan Eh Di rumah Astagfirullah Jim Udah Tenang Dulu Ambil Minum Beberapa Tetangga Coba Menenanganku Yang Mendengar Ucapanku Tersebut Aku Menengok Kesana Kesini Dan Tepat Di sudut Di Dibawa Pohon listrik Yang Memang Tak ada Lampunya Disitu Aku Melihat Sosok Bayangan Mariyati Ia Sedang Melambaikan Lambai Tangannya Astagfirullah Hadim Itu Di bawah Tihak listrik Di bawah Di bawah Ucapku Sambil Menuju Ke arah Tihak listrik Para Tetangga Yang Melihat Reaksiku Seperti Itu Lalu Melihat Ke arah Tihak listrik Dan Mereka Sepertinya Tidak Melihat Apapun Ada Apa Apa Udah Tenang Yuk Tenang Aduh Astagfirullah Astagfirullah Adikku Lalu Keluar Mengambilkan Salah satu Tetanggaku Menyuruh Udah Dek Panggil Pak Yai Suruh kesini Aja Siapa tau Bisa Ngombatin Kakak Kamu Astagfirullah Adikku Terlalu berlari Meluju Salah satu Pemuka agama Yang ada Di desaku Rumahnya Memang Tidak terlalu Jauh Dengan Rumah Adikku Ada Mungkin Sekitar 30 meteran Dari rumah Adikku Ada Sekitar 15 menit Kurang Adikku Sudah Kembali Terlihat Dia bersama Pak Yai Dan berjalan Cukup tergesa-gesa Ini Pak Yai Kakak saya Astagfirullah Astagfirullah Sudah Sudah Tenang dulu Tenang dulu Udah Bawakan aja Ke dalam Jangan di luar Ucap Pak Yai Tersebut Aku lalu Ditenangkan oleh Pak Yai Ia lalu Memberi saya Segelas air minum Yang sudah Ia bacakan Doa Kenapa Ia Pak Yai Saya diganggu Hantu Hantu yang semalam Menganggu saya Datang ke rumah Astagfirullah Sebentar ya Sudah Kamu tenang Di sini Para warga juga Sudah Masuk aja Dulu Kedalam Ya Para warga Yang lain Yang kebenaran Berkerumur Mereka lalu Kembali ke rumah Masing-masing Tinggal Saya Adik saya Dan keluarga Adik saya Dan Pak Yai Sebentar Pak Yai Mau komunikasi Dengan Hantu tersebut Kamu tunggu di sini ya Pak Yai Lalu keluar Cukup lama Pak Yai Di teras rumah Adikku Sepertinya Ia sedang Mengobrol Dengan sesuatu Adikku Tidak bisa melihat Namun Aku melihat Sosok Mariati Yang sedang Mengobrol Dengan Pak Yai Tergambar jelas Namun Sosoknya Terlihat Menyerapkan Seperti sosok Dimana Aku melihatnya Ketika menolong Mengantarkannya Pulang ke rumahnya Dan cukup lama Pak Yai Mengobrol Mungkin ada Sekitar 15 menit Lebih Dari itu Dari situ Aku melihat Sosok Mariati Lalu menghilang Entah kemana Pak Yai Lalu masuk Ke dalam Sudah Sekarang Sudah Menang Sudah Tidak akan Ganggu lagi Kamu Aduh Salah Saya Apa ya Pak Yai Kalau memang Dulunya kan Dia Dibunuh Sama Laki-laki Yang kayak gitu Dan memang Dia punya Dendam Ke laki-laki Saya kan Pas ketemu Pertama Dikanggunya Juga Tidak macam-macam Pak Yai Atau misalnya Saya berani Ngegoda Dia Tidak Ketika Dia ngegoda Saya malah Takut Pak Yai Sudah Jadi gini Kata Korin Korin Jin Kebetulan Kalau misalnya Arwah Manusia yang sudah Meninggal itu Sudah pasti Dia tak bisa Kembali Hanya terkisah Mungkin Korin Dan Jinnya Nah Jinnya ini Dia tahu Perasaan dari Si manusia yang Sebelum Semasa hidup Seperti apa Dan dia Dimanfaat Perasaan itu Dimanfaatkan oleh Salah satu Jin Yang memang Ingin Menyesatkan Terus Maksudnya Jin ini Kejar saya Kenapa Pak Yai Katanya Wajah kamu itu Mirip Dengan Mantan Kekasihnya Tersama Sopan Santunnya Hampir sama Seperti Mantan Kekasihnya Dia gak pernah Menggoda Makanya Sosok Mariatik ini Suka Dan Ingin Kamu pergi Bersamanya Waduh Waduh Terus Gimana Pak Yai Kalau Nanti Neror Saya Lagi Kalau Ngeselakain Saya Gimana Astagio Jangan Ngomong Gitu Tenang Aja Insyaallah Gak akan Ada Apa-Apa Tadi Sudah Saya Pak Yai Jelaskan Itu Kan Tadi Cuman Yang Memanfaatkan Situasi Kamu 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 Usah Gini Nah Setelah Kejadian Ini Kamu Kirimin Doa Aja Untuk Mariatik Mudah Kan Kalau ada yang Salah Ya Pakai Sudah Sudah Sekarang Kamu Istirahat Saja Dulu Nanti Kalau Misalnya Ini Besok Kamu Kesana Kirimin Doa Kalau Siap Sudah Sholat Supaya Tambah Tenang Di sana Insyaallah Enggak Akan Ada Gangguan Lagi Ya Oke Pakai Pamit Ya Lalu Pakai Pergi Peninggalkan Aku Ucapkan Terima kasih Kepada Pakai Yang Mau Menolong Namun Tetap Saja Karena Masih Trauma Dan Takut Aku Masih Tetap Menengok Kesana Sini Berharap Tak Ada Sosok Mariatik Yang Menampakkan Diri Lagi Dan Akhirnya Memang Benar Aku Tak Melihat Ada Sosok Mariatik Aku Lalu Meminta Tolong Adikku Untuk Mengantarku Ke rumah Untuk Menutupkan Garasi Yang Memang Aku Lupa Putuk Walaupun Malu Akhirnya Aku Minta Adikku Supaya Membolehkannya Aku Menginap Di rumah Nah Tempat Adikku Membolehkannya Dan Setelah Itu Esoknya Dan Hari Hari Selanjutnya Aku Tak Pernah Mengalami Lagi Gangguan Seperti Itu Namun Tetap Saja Ketika Melewati Di Jalanan Daerah C Ini Selalu Terbayang Sosok Mariatik Yang Masih Berdiri Di Grupuk Tersebut Seakan Ia Melambaikan Tangannya Mengajak Mengajak Untuk Menghampiri Sosoknya Ya Itu Cuma Kenangan Di masa lalu Namun Tetap Saja Aku Selalu Merasakan Ngeri Ketika Mengingat Kejadian Itu Bukannya Ada Rasa Suka Ya Kalau Misalnya Dikatakan Suka Suka Dengan Wajah Normalnya Ketika Dia Berubah Yaitu Lain Cerita Dan Apalagi Kita Beda Alam Itu Pikirannya Lumayan Memang Kisah Ini Cukup Lama Juga Namun Tetap Saya Ingat Hingga Saat Ini Walaupun Memang Sekarang Saya Masih Sering Bolak Balik Ke Wilayah Itu Dan Ketika Malam Hari Namun Alhamdulillah Walaupun Sendirian Tidak Bersama Adikku Saya Tak Merasakan Takut Atau Pernah Mengalami Deteror Kembal Oke Sekian Untuk Cerita Kali Ini Mohon Maaf Apabila Masih Banyak Kesalahan Dalam Pembawaan Cerita Kritik Dan Saranya Kalian Boleh Cantumkan Di Kolom Komentar Andai Kata Rekan Rekan Penonton Yang Punya Cerita Dan Ingin Dibawakan Oleh Channel Obor Malam Kalian Bisa Hubungi Kami Pia Email Nanti Kami Akan Kasih Kotak Perset Supaya Bisa Lebih Simple Untuk Komunikasi Oke Saya Ucapkan Terima kasih Juga Bagi Para Penonton Setia Yang Masih Terus Mengikuti Channel Obor Malam Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima